Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian Roadshow Sarimbit Indonesia tahun 2022, kita sekarang sampai di Kota Semarang. Dan hari ini insya Allah kita akan kedatangan banyak mitra-mitra dari Etika Group, dari mulai Pati, kemudian Banyumas, Cilacap, dan seluruh daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah. Ayo kita saksikan Roadshow Sarimbit Indonesia tahun 2022. Jadi, ini adalah merupakan titik yang ke-18, dari sekian rangkaian banyak. Dan kita banyak mengambil pelajaran dari titik-titik yang sudah kita kunjungi, responnya sangat bagus, antusias yang sangat luar biasa, dan ini membuat kami lebih bersemangat untuk memberikan produk-produk terbaik buat bangsa ini. Sengaja di Semarang kita pilih satu tempat di dekat di Kota Lama, di mana daerah sini adalah merupakan tempat-tempat yang sangat unik, estetik, dan kita bisa menyaksikan betapa sebetulnya sebuah wilayah itu bisa ditata dengan baik, dikemas dengan baik, dan itu menjadikan tempat wisata yang sangat unik. Itu pun sebetulnya karya-karya yang terbaik sekarang yang kami lakukan di Etika Group adalah bagaimana dari bahan baku, kita proses menjadi keunikan tersendiri, dan ini adalah untuk Anda semua. Kami ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk produk-produk menjelang lebaran tahun ini. Hari ini kita tampil Roadshow Sarimbit tahun 2022 di Kota Semarang, Yuk kita saksikan keseruannya. Tema untuk tahun 2022 ini menurut kalian, dan kita ambil adalah Roadshow Sarimbit Indonesia tahun 2022. Kenapa tema ini kami ambil bersekalian? Karena terus terang saja, saya mendengar dari berbagai daerah bahwa ketika menjelang Ramadan dan Dudul Fitri, ternyata mereka rata-rata mencari produk-produk dari Etika Group, termasuk Sapli dan Etika. Dan bahkan mereka sudah mengatakan, udah kalau mau lebaran Ramadan mah, udah pilihannya katanya dari Etika Group. Oleh karena itu kami berani memproklamirkan bahwa ketika kita bicara Sarimbit Indonesia, maka sudah tepat Bapak-Ibu sekalian memilih dari Etika Group. Nah artinya memang saya rasa ada hal-hal yang mungkin belum kita jangkau. Ada orang-orang yang belum tahu gitu ya, jangan-jangan gitu tetangga kita juga nggak tahu kalau kita jualan baju. Nah itu bahaya ya. Makanya kenapa dari proses tidak tahu menjadi tahu, itu menjadi sangat penting bagi kita jualan fashion ini gitu ya. Nah salah satu yang cukup penting itu adalah tentang pembukaan store. Kemudian selanjutnya ada tren warna. Nah biasanya ya ibu-ibu kalau misalnya lebaran lalu pakai Sarimbit lebarannya itu di warna marun, tahun ini pasti inginnya beda gitu ya. Mungkin seperti itu juga konsumen dari Bapak dan Ibu. Jadi warna ini adalah salah satu yang menjadi dasar pertimbangan dari bagaimana orang membeli pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Fauzia dari Etika Store Party mengikuti acara ini. Kesannya apa ya? Bingung. Bingungnya kenapa? Ternyata setelah langsung datang ke acara, aslinya Sarimbit Etika itu lebih, Masya Allah, bagus-bagus banget. Akhirnya kita sampai bingung, pingin pesan semua intinya. Alhamdulillah acaranya sangat bagus sekali. Kalian wajib harus bangun PO sebanyak-banyaknya, karena modelnya cantik semua. Jangan sampai kehabisan ya. Acara ini sangat menarik ya. Karena apa yang menariknya? Menariknya adalah kita bisa langsung lihat model-model Etika yang akan di launching. Kita bisa pegang bahannya ya. Jadi handfeelnya kita tahu. Jadi membuat optimisme baru ya. Apalagi tahun ini modelnya semakin tambah bagus ya. Bagus-bagus terus gitu. Saya tadi nulis gitu, kayaknya nggak ada yang nggak saya tulis gitu. Jadi menarik, menarik sekali. Roadshow Sarimbit Indonesia tahun 2022 Agustus. Yawak! Yawak! Selamat menikmati!